Hei hei, selamat datang di Ngatinishot Channelnya Mbak Ngat yang baru tinggal di Sweden selama 8 bulan Kalau kalian ngeklik video ini karena kalian tertarik sama thumbnailnya Mohon maaf, sebenarnya aku lagi gak pengen ngomongin hujan lebat The Dragon atau Reinhardt Sinaga Kalau misalnya kalian tertarik sama ceritanya, itu mendingan kalian nonton ke channel-channelnya Kayak Nessie Judge, terus Yuvivan, atau Hirota, atau juga mungkin Detektif Aldo Silahkanlah kalian nonton di sana Tapi kali ini, untuk di channel ini sebenarnya aku tertarik membahas soal ini bukan karena masnya itu gitu Tapi lebih karena waktu kasusnya masih viral, itu tuh aku nemuin berita di Kompas TV Beberapa minggu yang lalu waktu ini masih viral Itu Kompas TV menyebutkan bahwa ada 7 negara yang paling banyak kasus pemerkosaan di dunia Datanya itu katanya dari kumparan.com Dan aku terkenyut karena aku menemukan Sweden itu berada di urutan nomor 2 Waduh, aku kan tinggal di Sweden ya Jadi selama ini aku merasa ini adalah kota yang aman Walaupun aku tinggal di kota besar di Stockholm Tapi aku merasa ini lebih better gitu loh daripada di Jakarta Karena anak-anak sendiri juga aman Mereka bisa bebas jalan sendiri atau pergi naik kereta sendiri Walaupun umur mereka itu mungkin 10 tahunan Kenapa gitu? Karena untuk definisi pemerkosaan sendiri itu Nggak seperti yang kita bayangkan Di rumah tangga misalnya kamu tidak mau melakukan hubungan seksual Kalau misalnya istri itu tidak mau melakukan hubungan badan Itu mereka bisa melaporkan sebagai tindakan pemerkosaan oleh suaminya gitu Jadi kalau misalnya dalam satu bulan itu berhubungan badan Itu selama misalnya 20 kali dalam sebulan gitu Dan itu dilaporkan sebagai sesuatu yang dipaksakan Maka itu menjadi 20 kasus Nggak kayak di negara-negara lain Misalnya ada rumah tangga atau ada istri yang melaporkan untuk pemaksaan hubungan seksual Itu bisa jadi satu kasus Kalau aku pikir-pikir itu jadi kayak disini tuh Perempuan-perempuannya tuh nggak banyak bucinnya gitu Budak cinta Karena ya itu contohnya Kalau di rumah tangga misalnya lagi nggak pengen melakukan hubungan Tapi suaminya mau Terus terpaksa melakukan Nah itu tuh bisa dilaporkan Dan mereka nggak takut gitu loh dengan resiko-resikonya Terus juga kalau misalnya yang lagi pacaran yang masih remaja Itu mereka berani untuk melawan dan melakukan laporan ke kepolisian Nah dari situ aku baru tahu Kenapa di Sweden itu menjadi salah satu negara Yang mempunyai kasus pemerkosaan terbesar Itu sih yang mau aku ngomongin Sebenernya nggak penting sih Tapi aku kayak ini kebayang-bayang terus gitu loh Aku pengen ngomong ini Aku pengen ngomong ini Tapi karena aku tuh nggak pengen untuk mengikuti viralnya Kasus Reinhardt Sinaga Jadinya aku nggak pengen mengeluarkan video ini Tapi ini terus terbayang-bayang Nah berhubung kasus Reinhardt Sinaganya ini Sudah agak meredah dengan adanya Kerajaan Empire Matahari Makanya Oke kayaknya inilah waktu yang tepat untuk aku Mencurahkan isi hatiku ini Yang selama ini terbayang-bayang Semoga ini menjadi informasi Sekilas info seputar Sweden Sekian berita untuk hari ini Selamat siang Bye-bye Hei do Terima kasih telah menonton!